Hai K-pop Unjustistic, selamat datang kembali di channelku Oke, kali ini gue akan mereaksikan salah satu boy group favorit gue juga ya Mereka dari Gen 4 Dan memang gue sudah mengikuti mereka dari awal mereka debut Bahkan mereka sudah menulis dance untuk pre-debutnya Lalu sampai detik ini, ya ini salah satu boy group favorit gue ya Karena mungkin banyak, apa ya, overallnya sih Gue lebih banyaklah menyukai lagu-lagunya ketimbang yang enggak gitu Karena memang untuk konsepnya dari mereka ini Ada beberapa yang gue suka banget Ada yang mungkin Bukasara gue gitu ya Mereka adalah 80s ya Sebenarnya ya gue pun sudah stand mereka ya sejak lama Cuma memang untuk 80s ini Walaupun ya bagi gue pribadi ini, bagi gue pribadi Gue lebih menyukai lagu-lagu mereka tuh ketika mereka dari awal debut Sampai mungkin pertengahan gitu, pertengahan comeback mereka Ibaratnya gitu ya Karena mereka kali ini comeback ya dengan mini album ke 10 mereka loh Jadi mungkin ya gue menyukai atau bisa menikmati lagu 80s tuh Dari awal mereka debut sampai mungkin mini album ke 6, 7 gitu ya Jadi mungkin ada akhir-akhir ini sih lagunya cukup oke gitu Tapi mungkin bukan sfera gue aja gitu untuk 80s Nah jadi makanya untuk kali ini ya gue penasaran gitu ya Untuk mini album ke 10 ini lagunya akan seperti apa gitu ya Dan kali ini mereka comeback dengan tracknya berjudul Work Oke, gue pun ini belum melihat teasernya Jadi gue gak tau sama sekali tentang spoiler-spoiler Atau ini jerennya akan ke arah mana Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ke videonya 80s dengan Work Ini kayaknya konsep baru lagi dari 80s ya Junho 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 Sun Sun Sekarang udah mulai shitless-an ya, bahaya emang Huh, huyong Huh, tradisinya sih Yosang Hmm Dia ngambil perkursenya minggi kan MV nya sih lucu ya Longjung Ya mungkin gue Coba menyukai untuk perpindahan transisi dari rap lain ke vokal lainnya ya Huh Kayak ini ya, MV-MP GTA gitu ya Phone-phone GTA Ya mereka sering melakukan ini ya, banyak untuk dance break-nya ya di akhir ya Oke, Golden Hour Oke itu dia untuk 80s ya, comeback terbarunya berjudul Work di album Golden Hour Part 1 Ya mungkin ini yang ya persis lah ya seperti yang gue bilang di awal tadi di intro pembukaan Memang ini tipikalnya lebih ke arah hip-hop banget ya, jadi mungkin yang ingin gue katakan di awal tadi Kenapa gue lebih menyukai lagu-lagu 80s dari mereka awal debut sampai mungkin pertengahan ya ya mungkin mini album ke 5 atau 6 Mungkin akhir-akhir ini gue kurang menyukai musik 80s tuh karena bagi gue pribadi ini apa ya, musik-musik 80s saat ini tuh lebih masuknya ke arah hip-hop yang kental banget Jadi mungkin lebih banyak part ya rap-rap-nya ketimbang vokalannya Sebenernya ya, untuk part vokalnya ya udah pasti ada gitu Karena ada Jongho, ada Junho juga di sana Cuma, apa ya mungkin dari segi musiknya aja sih gue lebih menyukai lagu-lagu mereka di awal gitu Ini sebenernya selera ya Karena ya bagi kalian yang sangat amat menyukai musik hip-hop sih musik-musik etis sekarang sampai kebelakangan mungkin setahun atau ya setahun kebelakangan mungkin akan sangat kalian sukai gitu Tapi nggak bagi gue gitu ya, karena sekali lagi gue nggak terlalu suka dengan musik hip-hop yang memang ibaratnya kental banget gitu ya Dalam arti ya mungkin lebih banyak part rap lainnya sedangkan ya vokalnya dikit gitu Mungkin ya ada transisi perpindahan dari rap lain ke vokal lain udah pasti ada Cuma nggak terlalu banyak dan nggak struck aja sih di gue gitu ya Jadi mungkin kalau jenis musik yang kayak gini walaupun gue yang mencoba terus mendengarkannya berulang-ulang Ya mau sampai kapanpun ya bukan selera gue aja gitu Jadi gue mungkin ya kurang menyukai untuk comeback etis yang kali ini gitu Tetapi ya tetap gue sangat menyukai etis gitu Karena ya bagi gue musik mereka luar biasa gitu ya Maupun ada yang bukan selera gue, ada pun yang memang gue suka banget gitu Makanya ya gue harapnya sih apa ya Gue juga nggak tahu ini apakah memang hal yang gue rasain aja Atau ada dari kalian etini-etini juga sama ya Maksudnya merasakan hal yang sama seperti gue gitu Karena jujur ya gue mengikuti hip-hop karena memang ingin mendengar lagunya gitu ya Walaupun memang lagunya gue suka, gue akan jujur bilang suka Tapi kalau bukan selera gue ya gue juga akan bilang gitu Jadi walaupun gue mendukung grupnya Tetapi memang kalau memang lagunya bukan selera gue Ya gue pun akan jujur gitu ya Dan ya untuk kali ini mungkin lebih ke bukan selera gue ya Karena sekali lagi beberapa lagu kebelakangan yang memang terlalu kental untuk hip-hopnya Jadi ya let's see gitu ya Tapi tidak kemungkinan ya untuk beside-besidenya bisa aja enak gitu Walaupun mungkin beberapa title track terakhir 80s sangat kental untuk hip-hopnya Tetapi beside-besidenya ada yang gue suka juga gitu loh Jadi mungkin ya gue akan lihat gitu ya untuk beside di album Golden Hour ini akan seperti apa Karena ya mungkin nggak semuanya akan hip-hop gitu ya Bisa aja akan ada genre yang berbeda Oke jadi Sekian video reaksi gue kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Dan yang suka dengan video gue Jangan lupa untuk di-like, share, komen Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa video reaksi berikutnya Terima kasih